Semangat bagian anak, semangat bagi Indonesia, jumpa lagi dengan pelajaran biologi. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, yes! Pertama-tama, meralui kita haturkan puji dan syukur pada Tuhan yang telah memberikan berkah dan juga kesetan pada kita hingga saat ini. Anak-anakku yang pintar, anak-anakku cerdas, meralui kita mulai pelajaran biologi pada hari ini dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anakku yang pintar, sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan motivasi belajar terlebih dahulu. Masih ingat? Ayo kita mulai. Ayo kawan, kita belajar. Kita belajar bersama-sama. Karena mudah dan menyenangkan, janganlah ragu untuk berpendapat. Coba, 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 sampai kau bisa, agar hasilnya memuaskan kita. Nah, demikianlah nyanyian motivasi belajar kita. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Faktor-faktor pertumbuhan Dan juga perkembangan Eksternal nutrisi cahaya, suhu pH, gelembapan, air dan aerasi Faktor internal genetika Hormon, hormon aoksin dan kiberalin Sitokinin, asam absisat, etilin juga kalin, disebut fitohormon Nutrisi unsur makro dan unsur mikro Cahaya, cahaya fotosintesis Cahaya fotosintesis, suhu pengaruhi kerja Hormon aoksin Hormon aoksin Hormon aoksin Tukalin Tukalin membentuk bunga Filokalin bentuk daun Kalau kalin Kalau kalin bentuk batang Riso kalin bentuk akar Itulah faktor 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 pertumbuhan Dan perkembangan Dan perkembangan pada tanaman Anak-anakku yang pintar Baru saja kalian menyimak materi pertumbuhan dan perkembangan Nah, untuk memuatkan materi tadi Jawablah pertanyaan berikut ini Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Jelaskan Nah, anak-anakku yang berbahagia Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa subscribe-nya ya Semoga kalian sukses Terima kasih